assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kawasan yang kami buat yang kami beri judul E-method Jayastor namun sebelum masuk ke dalam presentasi kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu kami dari kelompok tiga TPP2 beranggotakan Fionando Emir Satriyadana Putut Waring Ingkati dan Muhammad Delvinova Deskripsi singkat dari program yang kami buat ini adalah E-method Jayastor merupakan toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok makanan ringan minuman dan juga sembako Nah untuk mempermudah di dalam bertransaksi dibuatlah sebuah program yang menyatakan nama barang harga harga barang dan juga jenis barang yang dibeli Nah di dalam program ini memiliki fungsi untuk menambah data barang yang baru masuk mencari keterangan barang yang ingin dibeli oleh pelanggan mengupdate keterangan harga barang bila ada penurunan atau kenaikan barang harga barang dan menghapus barang bila barang telah keduarsa atau telah habis lalu apa saja yang harus dipersiapkan nah seperti ini kita lihat yang dipersiapkan adalah seperti ini disini kami memberi nama folder pertama yaitu alproakhir dalam di dalam folder alproakhir ini terdapat file.py yang kita beri nama alproakhir juga lalu yang kedua ada folder data nah folder data ini berfungsi untuk menyimpan data barang yang ada seperti ini berbentuk txt lalu disini ada file menu menu.py yang berfungsi untuk menyimpan file alproakhir.py yang yang ada pada alproakhir ini seperti itu fungsi yang digunakan dalam program yang yang pertama yaitu fungsi menu. fungsi menu digunakan untuk menampilkan tampilan awal dari program yang kita buat pada program yang kami buat ini akan tampil sebuah gambar beserta nama kami yaitu fionando emisya triadana pututu aringin jati dan muhammad alfi naufa ketika kita menekan enter maka program akan masuk ke menu utama seperti ini akan masuk ke menu utama lalu yang kedua adalah fungsi menu utama dan pilih menu pada fungsi ini akan menampilkan daftar menu yang ingin dicari atau dipilih dan akan menampilkan hasil dari menu yang ingin kita pilih nanti seperti ini ya dia akan menampilkan daftar menu yaitu yang terdiri dari 1 data barang 2 tambah barang 3 cari barang dan 4 update barang 5 appos barang dan yang terakhir ini adalah keluar dari program disini kita menggunakan variable pil sama dengan integer input masukkan nomor menu dengan menggunakan input user dapat memasukkan nilai nah disini nilai yang digunakan adalah nilai integer seperti itu lalu kita seperti ini terjadikan pilih menu pil lalu kita masuk ke fungsi pilih pilih menu ok ini sama saja ya nah ini ada pilihan ada kondisi jika user pengguna mengetikkan angka 1 memasukkan angka 1 maka masuk ke fungsi lihat data lihat data ke menu lihat data lalu jika user mengetikkan 2 p sama dengan 2 maka akan masuk ke tambah data jika p sama dengan 3 maka akan masuk ke cari data jika p sama dengan 4 user mengetikkan 4 maka ubah data maka akan masuk ke fungsi ubah data lalu yang terakhir lalu yang kelima jika user mengetikkan 5 p sama dengan 5 maka hapus data masuk ke fungsi hapus data nah jika user mengetikkan angka 6 berarti p sama dengan 6 print anda telah keluar dari program m2j store terima kasih seperti itu akan mencetak seperti ini anda telah keluar dari program m2j store terima kasih berikut ini tampilan dari program yang kami tampilannya seperti ini akan menghasilkan akan menampilkan daftar menu lalu yang ketiga fungsi lihat data pada bagian ini akan menampilkan data barang yang ada yaitu berupa nama barang harga barang dan jenis barang data barang akan kosong bila data barang belum dimasukkan kita berada di fungsi lihat data ya anda berada pada menu menampilkan data barang nanti akan tampil di outputnya dari tampilan program ini dia akan membuka membuka data barang.xt yang tadi ada di dalam data tadi di dalam folder data kita lalu membacanya disini ada kondisi if os jika isi dari data barang ini sama dengan 0 tolong dong cetak data masik kosong tapi jika isinya ada data barang ini ada isinya ada datanya maka akan masuk ke else nah disini yang ini merupakan nama barang harga barang dan juga jenis barang tekan enter untuk melanjutkan maka dia akan meng-close ini meng-close masuk ke menu utama ini tampilannya nah seperti itu nomor 4 yaitu fungsi data pada bagian ini user dapat menambah data yang diinginkan program akan meminta user mengisi format nama barang harga barang dan juga jenis barang berikut adalah kode pada aplikasi gini selanjutnya fungsi cari data fungsi ini digunakan untuk mencari data barang yang diinginkan berikut adalah kode pada aplikasi gini lalu yang keenam ada fungsi ubah data fungsi ini digunakan untuk mengubah data barang yang telah ada sebelumnya inilah hasil output masukkan nama barang yang ini diganti masukkan nama barang yang baru lalu harga barangnya dan juga jenis barang kemudian tekan enter untuk melanjutkan maka data barang tersebut telah diganti berikut kode gini kemudian yang ketujuh fungsi hapus data fungsi ini digunakan untuk menghapus data barang yang telah ada di dalam program inilah hasil output masukkan nama barang yang ingin dihapus harga barang yang ingin dihapus dan jenis barang yang ingin dihapus lalu tekan enter maka data barang tersebut telah dihapus dari dalam program berikut kode gini kesimpulannya pada tugas project akhir ini kami membuat sebuah program python untuk operasi dasar pada file dengan topik penginputan data barang yang ada di emitude diaya store dengan adanya tugas project akhir ini kami memahami fungsi dari operasi file lebih mendalam ada pun fungsi file yang ada dalam program yang kami buat adalah sebagai berikut menyimpan data file mencari data tertentu pada file mengupdate data tertentu pada file menghapus data tertentu pada file menampilkan seluruh data pada file secara terurut tertentu dan menampilkan sebuah data tertentu sebagai lanjutan aksi pencarian data untuk lebih jelasnya maka saya akan memperlihatkan dan menemukan program kami pada aplikasi gini terima kasih 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 Demikian presentasi program Gini yang kami sampaikan Sebelum mengakhiri video ini Ada satu coach yang penting Yang ingin kami sampaikan Yaitu tugas kita bukanlah untuk berhasil Tugas kita adalah untuk mencoba Karena di dalam mencoba itulah Kita menemukan kesempatan untuk berhasil Dari Buya Hamka Demikian Selebihnya terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Atau kata-kata yang tidak jelas terdengar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!